Tip mengatasi busuk akar ya teman-teman Nah tumbuh ya Halo sahabat Tani Muda dimanapun anda berada Gimana kabar tanaman cabai anda Apakah sudah panen atau baru Olah lahan atau baru Bernanaman dan pastinya mudah-mudahan Tanaman anda sehat selalu Dan terhindar dari Segala penyakit tanaman cabai Busuk akar merupakan salah satu Penyebab fatal tanaman cabai mati Oleh sebab itu penting untuk kita Mengetahui, mengidentifikasi Mengobati dan mencegah tanaman cabai Agar tetap sehat dan berkembang Serta terhindar dari busuk akar Nah pengertian daripada busuk akar adalah Pembusukan akar tanaman cabai Yang disebabkan oleh kekurangan oksigen Dalam substrat tumbuh Sama halnya seperti manusia ya Ketika manusia tenggelam dan tidak mendapatkan Asupan oksigen, maka akan menyebabkan Kematian, nah begitu juga dengan Tanaman cabai ini Perendaman akar tanaman cabai dalam air Dengan sedikit oksigen Menyebabkan tanaman cabai mati Oksigen yang rendah juga memicu Pertumbuhan berlebih dan Multiplaksi jamur yang secara alami Terjadi di dalam tanah Seperti Pitoptora atau Fusarium Begitu koloni mulai tumbuh Mereka pindah ke akar tanaman cabai Yang lemah Sehingga menginfeksi tanaman cabai Setelah terinfeksi Akar mulai mati dan Tidak dapat mengambil oksigen Air dan nutrisi yang sangat Dibutuhkan untuk pertumbuhan Tanaman cabai ini dan akibatnya Tanaman cabai pun akan mati Tantangan dengan busuk akar adalah Bahwa hal itu sering tidak terlihat Karena terjadi di Sistem akar tanaman cabai Di bawah permukaan tanah Dan tidak terlihat Setelah terinfeksi menjalar Hingga daun, batang Barulah disadari bahwa Tanaman cabai terserang Busuk akar Sayangnya jika sudah menginfeksi Batang dan daun tanaman cabai Maka busuk akar telah parah Dan tanaman cabai pun Sulit untuk diselamatkan Dan busuk akar itu menular Ya teman-teman Berpindah dari satu tanaman Ke tanaman cabai yang lainnya Sepora jamur mengudara Dan juga dapat ditularkan oleh Serangga Serta peralatan perkebunan yang kotor Dan yang bisa kita lakukan Yaitu mencegah Supaya tanaman cabai yang masih sehat Atau yang lainnya Supaya tidak tertular Atau terkena busuk akar Ikuti terus channel ini Dengan cara di subscribe Supaya tidak ketinggalan info Tentang budidaya cabai Nah untuk mencegah Supaya busuk akar Tidak menular ke tanaman cabai Yang lainnya Atau yang masih sehat Bisa menyemprotkan fungisida Berbahan aktif Salah satunya Yaitu mankozep Nah untuk meredakangnya Saya menggunakan Bion M Nah selain menyemprotkan fungisida Ada tips lain Untuk mencegah Atau mengatasi busuk akar Pada tanaman cabai Bisa lihat videonya Ada di atas sini Atau bisa lihat link Ada di deskripsi Nah ini hasil Daripada tips yang kemarin Saya share Mengenai Tip mengatasi busuk akar Ya teman-teman Nah tumbuh ya Nah untuk dosisnya Fungisida ini Yaitu 1,25 Sampai 2,5 gram Per liter air Ya teman-teman Nah kurang lebih Segini ya Nah setelah fungisida Dituang di ember Yang sudah bersihkan air Selanjutnya diaduk Sampai merata ya Dan disaat kita mau menuang Campuran fungisida ini Usahakan tanki diisi air Sedikit dulu ya teman-teman Supaya mudah tercampur Dan juga merata Sampai merata ya teman-teman Nah tip penyemprotan untuk penyakit busuk akar itu sebaiknya disemprot di saat pagi hari Dan cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Salam petani muda Salam sukses Salam sukses